Sampai jumpa di video selanjutnya. Tentara tidak memiliki alasan yang jelas. Pengamanan perbatasan antara Kabupaten Sumedang dan Majalengka semakin diperketat pada hari ketujuh pemberlakuan PSBB di Kabupaten Sumedang. Tim gugus tugas COVID-19 Sumedang memberhentikan dan memeriksa pengemudi serta penumpang kendaraan bernomor polisi luar Sumedang. Petugas pun memutar balikan kendaraan luar Sumedang tanpa surat serta hanya beralasan untuk jalan-jalan Ramadan. Menurut Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir, PSBB di wilayah Sumedang diterapkan secara maksimal di seluruh kecamatan. Petugas diminta lebih tanggap memberhentikan kendaraan luar Sumedang agar penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Perusahaan sampaikan PSBB di Sumedang ini kami tegasan lagi akan ketat, disiplin, dan tegas. Karena kami ingin cepat selesai sehingga kehidupan normal kembali. Daripada longgar, tidak ketat, tidak disiplin, akhirnya lama banyak perubahan jiwa. Sebagai bukti bahwa kita ini ketat, tegas, mobil luar Sumedang yang masuk ke Sumedang itu semuanya harus terbalik. Kecuali, kecuali yang bisa masuk, yang pakai protokol kesehatan, dan niat maksud tujuannya sesuai dengan dapan sektor. Tim gugus tugas COVID-19 Sumedang mengklaim, selama berlakunya PSBB di Kabupaten Sumedang, petugas cekpoin perbatasan Sumedang Majalengka telah memutar balikan ratusan kendaraan bernomor luar Sumedang.